Hai semua, welcome again to Kitchen Paradis Hari ini aku mau unboxing satu produk dari Zwilling Yang mungkin jarang banget orang beli ini Zwilling Tapi aku mau, karena aku suka warnanya Ini dia produknya Ini adalah sendok guys, sendoknya Zwilling Dan ini serinya Bella Sera Rose Gold, ini isinya 20 piece set Nah, ini kenapa aku beli merek, kenapa aku beli ini? Karena ini itu selain Zwilling ya, mereknya udah terpercaya Dia juga menggunakan 18, nih, 1810 stainless steel Which is, dia itu bener-bener anti-corrosion ya Nih, Superior Corrosion Resistance, ada tulisannya Superior Corrosion Resistance Terus juga, dia warnanya juga Rose Gold Aku suka, sebenernya aku lebih suka kalau dia seandainya gold Tapi Rose Gold is okay for me Karena aku punya beberapa produk dapur aku yang juga Rose Gold Kayak ini, knob-nya kan Rose Gold Terus kayak apa sih, saringan aku dan lain-lain itu Rose Gold juga Nah, ini udah include 4 dinner knives, 4 dinner forks Terus, 4 sendok Terus ada garpu buat salad juga Terus ada juga sendok teh Dan ini tuh lagi sell banget waktu aku beli Aku beli di Just Eat USA with Pia Ya, saring banget nih harganya udah dilepas Tapi aku pas beli tuh sell banget Dan aku tau banget karena aku liat di website-nya Itu harganya nggak se-sell ini Ini dia beli offline ya, nggak di website Jadi ini, aku bukan aku yang ngasih link Tapi dia langsung over ke aku, mau nggak ini lagi sell Mau banget dan cuma ada beberapa piece, jadi aku beli Oke, let's unbox it Ini kayak ada Apa ya Oke, ada kartu terima kasih aja Oh, ada juga Do not allow acidic food such as mustard, ketchup, lemon, etc To remain in contact with the flatware after use Jadi jangan meninggalkan produk-produk yang bersifat asam Atau acidic food di flatware ini Jangan, bukan nggak boleh kena ya Tapi jangan didiamkan Misalnya kayak kalian habis nyendokin lemon Terus kalian biarin lemannya di atas sendok Dalam jangka waktu lama itu jangan Jangan menggunakan deterjen yang mengandung chloride Atau high lemon content Jangan direndam terlalu lama Kayaknya itu aja, jadi intinya tuh Jangan terlalu banyak exposure ke acidic acid Dan ini dia tuh bisa lifetime warranty loh Combination of weight and balance Jadi dia balance Aku nggak tau, ternyata ada juga ya Spesifikasi dari sendok tuh harus balance Oke, langsung aja deh Ini aku tutup dulu Aku akan buka, aku akan lihat By the way, aku juga punya flatware Atau sendok-sendok gini yang warna rose gold juga Aku belinya tuh random merek Nggak ada merek, tapi warnanya rose gold juga Nanti aku akan bandingin beratnya, kenyamanannya gitu Sama Zwilling ini Apakah dia bener-bener superior dibandingkan itu Oke, aku akan buka dulu boxnya ini juga Ini tuh dapetnya tuh lumayan banyak berarti jenisnya Ini adalah sendok kecil Jadi kayak teaspoon gitu Terus Dapet teaspoon gitu Terus juga dapet Sendok yang besar Sendok makan Dapet pisau Dapet garpu besar Dan garpu kecil Tapi sebenarnya kalau untuk orang Indonesia Ini garpunya nggak kecil-kecil banget ya Garpu kecilnya Biasanya kan kita punya tuh garpu yang buat cake Itu kan lebih kecil gitu Ini nggak kecil-kecil banget Tapi nggak apa-apa Aku coba Tuh Karet Karetnya kayak karet ini ya Kayak karet abang sayur Ini sendoknya Sendok makannya Tuh kayak gini Di belakangnya disini ada logo Zwillingnya tuh Disini Tuh ada logo Zwillingnya Terus ada tulisan juga Kalau ini Pakai 1810 stainless steel Terus ini sendok yang kecilnya Sendok yang kecilnya kayak gini Sama ada logo Zwilling juga di bagian belakang Terus garpu yang besar Ini garpu yang besarnya Ini bentuknya tuh dia agak melengkung gitu ya Agak Tuh melengkung gitu Jadi nggak lurus Semuanya melengkung Semuanya melengkung Melengkung Mungkin ini buat kenyamanan juga kali ya Apa sih namanya agronomik Agroekonomis Bukan agroekonomis yang jelas ya Aku ngarang Ini ada logo Zwilling juga Terus ini dia garpu yang menurut aku Kalau untuk garpu Kalau menurut aku kalau ini untuk garpu Gue agak kegedean tapi nggak apa-apa Garpu yang lebih kecil Terus yang terakhir adalah pisau Ini pisau lucu banget ya bentuknya Bentuknya bengkok gini lucu ya Lucu ya Gitu Sudah Dapatnya itu 20 20 pieces ya Jadi 20 pieces itu berarti Satu set kini ada 5 Berarti ada 4 set Jadi satu pack itu ada Satu set itu Satu box ada 4 set Kayak beginian Nah aku akan bandingin sekarang Sama Sendok aku yang lama Yang aku beli random mereknya Ini Ini Warnanya itu sama-sama rose gold ya Ini Itu sama-sama rose gold Dan ini itu Sus 304 Dari Kalau pisaunya jelas beda banget ya Beda bentuknya Stick knife-nya itu beda banget Ini yang zwilling Ini yang no brand Dan pisau-nya juga Kalau yang no brand itu agak nggak tajam Kalau ini lumayan tajam Nah aku akan coba timbang Kira-kira itu beratnya beda banget Iya Sorry Diter dulu Ini kayaknya nggak bisa pakai Ini deh Helap Sorry ya Ulang ya Kalau yang korea itu berapa gram Ter 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 37 gram Ini yang no brand Yang no brand ya 37 gram Sekarang yang drilling Sendok makannya berapa gram 51 gram Jadi memang jauh ya Beratnya Nah sekarang aku mau timbang pisaunya Yang punya kuyang lama Yang brand yang nggak tahu apa Itu berat pisau sticknya itu 49 gram Kalau yang zwilling 78 gram 79 gram Berarti 2 kali lipatnya ya Beratnya Tapi ini tuh berat Bukan berarti nggak nyaman ya Ini tuh agronomic banget ya Jadi kayak Balansnya tuh bagus Seperti yang dia claim Di boxnya memang enak Gitu Oke That's all Review singkat aku Dan unboxing Sendok dari Zwilling Thank you so much for watching Jangan lupa subscribe Like, comment Dan share video aku Ke teman-teman kalian Kalau kalian suka sama video aku Thank you so much for watching See you next time And bye bye